BIAR TAU Pertama kali mengikuti Olimpiade pada 1952 di Helsinki, Finlandia, Indonesia harus menunggu cukup lama untuk merasakan kenikmatan naik what you mean guys. Ketika itu, Indonesia mengirim Tio Ginkui, Maram Sudarmojo, dan Habib Soeharko beserta tiga pedamping. Namun sayang, dalam debut pertamanya, Indonesia belum bisa meraih medali. Pada Olimpiade 1956 di Melbourne, Australia, Indonesia mengirim 22 atlet dengan rincian 3 atletik, 1 menembak, 3 renang, 1 angat besi, 1 anggar, dan 13 pemain sepak bola. Namun sayang, dari 6 cabang olahraga ini, tak satupun yang dapat meraih medali. Nah, biar gak penasaran soal prestasi Indonesia di ajang Olimpiade, berikut kameramu perjalanan Olimpiade Indonesia versi BIAR TAU. BIAR TAU Medali Pertama Momen yang ditunggu akhirnya datang pada Olimpiade Seoul 1988 nih guys. Trio Serikan di Indonesia, Nur Fitriana Saiman, Kusuma Wardani, dan Lilis Handayani mempersembahkan medali perak dari nomor tim putri cabang olahraga panahan. Kesuksesan tim panah putri menumbuhkan kesadarat kalau Indonesia bisa bersaing dengan dunia. Olimpiade Barcelona 1992 tersukses Pada Olimpiade Barcelona 1992, mimpi meraih emas akhirnya bisa terbayarkan usai belu tangkis di pertandingan resmi di Olimpiade. Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma sukses meraih emas yang membuat mereka dikenal sebagai pengantin Olimpiade Barcelona 1992. Ini sekaligus menjadi panggung tersukses Indonesia guys. Selain pasangan emas Susi dan Alan, Merah Putih membawa pulang medali lain. Yaitu Ardi Beweranata untuk tunggal putra dan Edi Hartono Rundi Gunawan untuk ganda putra merebut perak. Sementara Hermawan Susanto untuk tunggal putra membawa pulang perunggu. Terbaik 6 Medali Jika membicarakan total perolehan medali, Sydney 2000 dan Beijing 2008 menjadi capaian terbaik Indonesia guys. Saat itu, masing-masing skuad Garuda merebut 6 Medali meski hanya satu yang bermakna emas. Sementara untuk Olimpiade London 2012, jadi pengalaman buruk yang layak untuk dilupakan. Tradisi emas Indonesia terhenti ketika cabang belu tangkis yang sebelumnya jadi andalan, justru gagal total dan tidak menyubang medali. Beruntung, Indonesia memiliki atlet angkat besi yang mengenggam 2 perak dan 1 perunggu. Owi dan Butet membayar kegagalan Tontowi Ahmad dan Liliana Nasir kemudian membayar kegagalan dengan merebut emas pada edisi selanjutnya di Rio de Janeiro 2016. Mereka berhasil menghentikan puasa gelar cabang belu tangkis pada ajang Olimpiade sebelumnya. Kini di Olimpiade 2020, kontingen Indonesia siap tempur untuk meneruskan catatan sejarah di Olimpiade. Semoga ada kejutan lain dari cabang olahraga lainnya pada pesta olahraga terbesar di dunia ini. Nah, itu tadi perjalanan Indonesia di ajang Olimpiade. Jangan lupa untuk follow, komen, like, dan subscribe channel Youtube dan Facebooknya Antek Penelus Plus. Apalagi kalau kalian ikut di share juga. Biar apa? Biar tahu saib. Gue Erlang, misi dulu ah. Nah, itu dia. Ajang perjalanan Indonesia. Eh, kok aja. Perjalanan Indonesia di ajang Olimpiade ke Bali. Pertama kali... Oblah. Sabar dong. Iya, iya, iya. Sorry, sorry. Pertama kali mengikuti Olimpiade pada 1952 di Helsinki, Finlandia. Helsinki. 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 Oke. Yang mengirim Tio Ginggui, Maram Sudarmojo dan Habib Soeharto beserta tingga pedamping. Salah, tingga. Maram Sudarmojo dan Habib Soeharto. Siap ya? Bye.